selamat menikmati untuk bahan-bahannya saya gunakan roti tawar ya nanti saya gunakan 7 lembar roti tawar kemudian 1 liter susu UHT coklat ya kemudian 2 saset agar-agar plain boleh diganti dengan agar-agar coklat gak apa-apa kemudian 2 saset susu kental manis kemudian 175 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan kemudian 20 gram coklat bubuk atau 2 sendok makan dan 100 gram coklat DCC atau coklat blok ya pertama-tama kita potong-potong dulu ya roti tawarnya boleh gunakan kulitnya sesuai selera ya atau kalau mau gak dipakai kulitnya gak apa-apa kita potong-potong kemudian langsung masukkan ke dalam blender kemudian kita masukkan susunya ya kemudian kemudian kita masukkan gula pasir kemudian kita masukkan coklat bubuk lalu kita masukkan susu kental kemudian kita masukkan agar-agar ya lalu kita blender dan setelah selesai di blender kita masak ya dan sekarang kita akan memanaskannya ya pertama kita tuangkan dulu yang tadi sudah di blender semua ya kemudian kita nyalakan api gunakan api sedang ya sambil diaduk kita masukkan coklat DCC-nya sambil diaduk terus kita tunggu hingga mendidih dan setelah mendidih ya sudah mulai meletup-letup kita matikan apinya dan kita tuang ke loyang setakan untuk loyang setakannya saya gunakan loyang ukuran 22 x 10 x 6 kemudian yang tadi kita masak kita pindahkan ke gelas ukur ya biar mudah menuangnya kita tuang dan kita diamkan hingga set dan dingin ya dan setelah set dan dingin untuk mengeluarkannya kita tekan tekan-tekan pinggirnya ya biar agak renggang seperti ini supaya mudah untuk melepasnya atau boleh juga dengan menggunakan pisau ya di samping-sampingnya kemudian kita balik ya dengan menggunakan piring saji dan seperti inilah pemirsa tampilan tekstur puding browniesnya sekarang kita potong-potong ya dan terlihat tekstur dalamnya itu begitu lembut ya yang pastinya enak dan manis dan siap untuk dinikmati Alhamdulillah akhirnya selesai tutorial cara pembuatan puding brownies roti tawar yang suka dengan video saya ini jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati